Kik Saya Leni Sundari dari kelas 12 PS Di sini saya akan menceritakan asal-asal anak Toba Jahulu kalah hiduplah seorang pemuda miskin Yatip-yatip bernama Toba Pekerjaannya adalah berlodang Terkadang dia suka memancing ikan di sungai Ikan yang didapat dimasak untuk dia makan Suatu hari setelah berkebun Dia memancing ikan di sungai Tapi entah kenapa hari itu susah sekali Toba mendapatkan ikan Tidak seperti biasanya Lama Toba menunggu Kenapa hari ini aku tidak mendapatkan ikan Kenapa tak ada satupun yang makan sempatku Peluk Toba Tiba-tiba Toba merasa ada yang menarik sempat Toba Pancing Toba tertarik sangat kencang Ini pasti ikan besar Ujar Toba Benar saja setelah menarik pancingnya Dia mendapatkan ikan yang besar Tapi ikan itu berbeda dengan ikan yang selama ini dia tangkap Berwarna kemasan dan berbilang Toba Toba pun membawa ikan tersebut ke rumahnya Sesampainya di rumah Tiba-tiba ikan yang Toba pegang berubah menjadi seorang gadis yang cantik dan sangat mempesona Tama kagetnya Toba Janis itu pun berkata Aku adalah putri Aku dikutur oleh seorang dewa menjadi seikor ikan Dan akan berubah oleh orang yang menentu ku Lihat mencantikan putri Toba pun jatuh hati dan ingin memenang putri Putri pun menerima lamaran Toba Tapi dengan satu syarat Aku akan menerima lamaran Tetapi selama kita menegak Kau harus menghasiakan asamu sunku Pinta putri kepada Toba Baiklah Aku akan menepatinya Ujar Toba Mereka pun hidup berbahagia Hingga akhirnya dikantikan seorang putra bernama Samosir Suatu pagi Ibunya meminta Samosir untuk pergi ke ladang Membawa makanan untuk ayahnya Selama dalam perjalanan Samosir memakan sedikit lebih sedikit makanan untuk ayahnya Sesampainya di ladang Samosir memberikan makanan itu kepada ayahnya Kenapa kagetnya Toba melihat makanan yang dibawa anaknya tinggal di sisa Dengan marahnya Toba berkata Dasar kawan keturunan ikan Mendengar itu Samosir kembali pulang dan menangis Ibunya kaget melihat pengerakan sayangannya pulang Tentang kemudian dalam keadaan menangis anakmu sayang Samosir pun menceritakan kemarahan sakaya Ibu, ayah berkata kalau aku adalah anak dari keturunan saya Mendengar hal tersebut Ibu, ayah sangat bersedih Mengetahui suaminya tidak dapat menjaga rahasia selama ini Lalu Dia pun menyuruh Samosir untuk pergi ke bukit yang tembi Setelah dia melihat makanan yang berada cukup tinggi Dia masuk ke dalam sungai Dan kembali berubah menjadi seekor ikan Toba pun hingga tergelam di dalamnya Sehingga Sedangkan Bukit yang dinaiki Samosir menjadi pulau yang bernama Samosir Sekian cerita Tepat saya bawakan Semoga bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton